Salam sejahtera Edwin sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like subscribe dan share Salam 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 sejahtera Selepas Suhada keluarkan satu kenyataan paling panas untuk Sara akhirnya Suhada sendiri mohon maaf kepada Puteri Sara Satu artikel saya dapat daripada Roti Kaya mengatakan hanya salah faham Suhada mohon maaf pada Puteri Sara Susulan komen seorang memberi bayangan pelakon Puteri Sara bakal mendirikan rumah tangga bekas isteri kepada Hafiz Rosdi iaitu Nurul Suhada tampil memohon maaf menerusi perungsian di Instastory Suhada berkata kenyataannya tiada kaitan dengan perkahwinan sebaliknya hanya menzahirkan rasa bahagia Alamak ini adalah salah faham besar komen saya itu betul-betul menzahirkan rasa bahagia untuk semua orang yang saya hormati dan pandang tinggi dan tak ada berkait untuk apa-apa berkawinan tak sangka pula sampai macam itu sekali saya pun peminat kakak Farah dan kakak Sara macam orang lain sikit pun tak rasa nak cari spotlight atau apa-apa untuk jadi tajuk berita katanya dalam pada itu Suhada juga ada telah mohon maaf secara pribadi terhadap Puteri Sara di atas salah faham yang berlaku dan turut mohon maaf secara terbuka saya dah mohon maaf dekat kak Sara secara pribadi dan disini saya mohon maaf kalau ada yang menghina atau mengutuk kak Sara kerana hal tersebut kita doakan yang baik-baik untuk orang mesti Tuhan bagi yang baik-baik katanya Puteri Sara meluatkan rasa kesal susulan tular dakwaan bahawa dia bakal mendirikan rumah tangga dengan pelakon Indonesia Indi Puteri Sara berkata dakwaan itu fitnas semata-mata serta menjelaskan hubungannya dengan Indi hanya arahkan perniagaan dan tidak lebih daripada itu berkata-mata-mata-mata-mata-mata terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!